Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi. Kemarin kita sudah membahas mengenai asal-usul sejarah suku Toli-Toli. Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah suku Muna. Orang Muna adalah masyarakat suku bangsa Muna yang mendiami seluruh pulau Muna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta sebagian besar pulau Buton khususnya bagian utara, utara timur laut, selatan dan barat daya pulau Buton, pulau Siompu, pulau Kadatua dan kepulauan Talaga wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Menurut Sarasin bersaudara dan Benhat Hagen, orang Muna yang mereka sebut sebagai Tomuna merupakan penghuni pertama kepulauan Muna bahkan termasuk penghuni pertama kepulauan Nusantara. Baik Sarasin maupun Benhat berpendapat, bahwa Tomuna di Pulau Muna dan Tokea di Sulawesi bagian Tenggara Konawe Utara saat ini, bersama Toala di Sulawesi Selatan dan orang kubu di Sumatera, adalah migran dari benua Afrika melalui Silent yang masuk di Nusantara sekitar 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Orang Muna mulai mendiami Pulau Muna sejak zaman purba tepatnya sekitar era Mesolitikum, 50.000 tahun sebelum Masehi. Namun orang Muna saat ini bukanlah asli dari keturunan migran yang pertama kali. Tetapi telah terjadi percampuran dengan ras Austronesia yang datang pada era berikutnya 7.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, dan ras Melanosoid, Doutro-Melayu dan Proto-Melayu, serta Momoloid yang datang sekitar 4.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Asumsi ini didasarkan pada fakta di mana bahasa Muna merupakan lingua Franka, orang Muna masih satu rumpun bahasa Austronesia. Herawati, seorang peneliti dari Lembaga Penelitian Ekman berhipotesa bahwa penyebaran penutur Austronesia di Nusantara terjadi sekitar 5.000 hingga 7.000 tahun sebelum Masehi ke arah selatan. Berdasarkan hipotesa Herawati tersebut maka dapat dipastikan orang Indonesia yang bahasanya masih satu rumpun dengan bahasa Austronesia dalam hal ini, termasuk orang Muna saat ini yang menggunakan bahasa Muna. Yang masih serumpun dengan bahasa Austronesia adalah percampuran ras Wedoit, migran pertama 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi, dan ras Austronesia yang mulai menghuni kepulauan Nusantara sekitar 7.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Herit Rumansi Manjuntak, mengatakan, keberagaman manusia Indonesia dipengaruhi gelombang kedatangan dan jalur perjalanan yang berbeda, walaupun asal-usulnya tetap satu, yaitu dari Afrika, out of Afrika. Pendapat Herit Rumansi tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo. Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa, genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari dua atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetikan Austronesia lebih dominan di bagian timur Indonesia. Haji Anwar Hafidt mengutip Razake mengungkapkan bahwa orang Muna banyak memiliki persamaan dengan ras Austro-Melanesoid. Di Nusantara, orang Muna memiliki kesamaan dengan penduduk di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan suku-suku di Nusa Tenggara Timur NTT, dan Kepulauan Maluku. Kesamaan itu dapat diidentifikasi dari bentuk tubuh, tengkorak, warna kulit coklat tua, hitam, dan rambut keriting ikal. Hal ini semakin diperkuat dengan kedekatan tipikal manusianya dan kebudayaan dari suku-suku di Nusa Tenggara Timur dan di Kepulauan Banggai serta Maluku. Masih menurut Hafidt, ras Austro-Melanesoid ini merupakan kelompok migran terakhir yang datang di Kepulauan Sulawesi Tenggara dan merupakan nenek moyang masyarakat di Kepulauan tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui mengenai asal-usul sejarah suku Muna? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya. Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!